Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Kejaksaan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan Jack Lawrence Valentino Castanya mantan jaksa pada Kejaksaan Maluku Utara Kepada majelis hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi pemohon menjelaskan telah melakukan perubahan total terhadap permohonannya Menurut pemohon, pasal yang diuji berubah karena tidak ada larangan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal yang diuji Pemohon mengatakan, ketentuan yang menyatakan jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil telah merugikan hak konstitusional pemohon Menurut pemohon, jaksa fungsional adalah kealian teknis dalam kejaksaan dan untuk menjadi seorang jaksa harus lolos sebagai pegawai negeri sipil Lebih lanjut pemohon berargumen Berdasar ketentuan yang ada, pemohon belum pernah diberhentikan sementara sebagai jaksa fungsional Oleh sebab itu, pemberhentian pemohon sebagai jaksa bertentangan dengan konstitusi Dalam sidang sebelumnya, Jack Lawrence Valentino Kastanya mantan pegawai negeri sipil dan jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Kejaksaan Kepada Majelis Hakim Konstitusi, pemohon mengatakan ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional karena penggunaan ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan pemohon sulit mendapatkan pekerjaan di sektor lain Sebelum dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri Ternate, pemohon telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan keduanya dijatuhkan terhadap perkara yang sama Pemohon berargumen ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena atas kesalahan yang sama, pemohon harus menerima dua hukuman yakni sangsi disiplin tingkat berat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai jaksa dan PNS serta hukuman pidana Pemohon berpandangan, seharusnya pemohon hanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan tidak perlu dijatuhi hukuman pidana Ilham Muhammad, Hamdi, MKTV News melaporkan